oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan mulai dengan saya admin di channel terdiri saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di indonesia kali ini kita akan membahas seputar komentar dari subscriber kami ya yang pengen dianalisa ingat analisa kami itu beda dengan analisa kalian ya, preksi kami itu beda dengan kalian dan kami tidak menyarankan untuk kalian jual atau beli, jadi disclaimer on ya, kami hanya mengedukasi bagi kalian yang pengen di review silahkan tulis komentar kalian di bawah ya dan kami berusaha untuk upload video setiap hari terus dan jangan skip video ini agar tidak ketinggalan info ya, atau kalian itu tidak gagal paham ya oke langsung saja kita akan menjawab dari komentarnya Pak Selamat Riyadi ya Kak Tolong Bahas Acer dan Mayor oke siap Aces dan Mayor Aces ya ini Aces ini kalau kita lihat trendnya dia turun ya dia, tapi volume cukup tinggi ya untuk saham Aces ini dan dia harganya ke 500 ya kita harus dibuktikan dulu di stock price nya Aces ini ada sentiment apa ini bahwa bahwa kinerja Aces Aces hardware Aces mengalami penurunan pada semester 1 tahun 2000 baik dari sisi penjualan laba jadi ada sentiment ini makanya dia itu turun ya tapi kalau kita lihat cek ya asingnya terus distribusi ya kalau kita lihat nih distribusinya cukup banyak dan pada hari ini itu dia itu turun ya tapi dia di genjel tapi kalau dari transaksinya Aces ini bagaimana ya ada beberapa air paper jilid-jilid dan dia juga dua hari dia turun ya saham ini pernah menyentuh di harga 1100an ya dia masih downtrend tapi volumenya cukup tinggi dia saham ini baiknya kalau kakak itu nyantol di atas bisa diakumulasi ya tapi nunggu dulu ketika ininya itu ada konfirmasi untuk beli ya dan ketika udah hijau tapi dia hari ini dia akan membentuk set twist ya di area 500 sama 543 asumsinya bagaimana kalau misalkan kakak itu ada di area 1179 ya misalkan beli di area situ nyakut di pucuk ya jadi ada di keopsi biar afregnya itu di bawah ya bisa beli di area 500 tapi jumlah lotnya itu tiga kelipat misalkan ya contoh dalam satuan lot kalau afregnya beli di harga 1179 satu lot ya di atas mungkin ya jadi kita harus beli di area 501 ini di area 500 ini sejumlah tiga lot maka otomatis dia akan ke average sampai ke bawah di ring ini jadi nanti kalian bisa keluar ya kalau misalkan kalian itu gagal stop loss ya seperti itu kita harus pakai trading plan kita masing-masing ya akun kita itu mau ke arahnya mana ke stop ke trading harian atau swing harian ya dan juga untuk invest ya kalau mau invest ya beli 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 ketika turun dia beli 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 jadi untuk jangka panjang seperti ini ya seperti itu karena untuk access ini dibawa turun dulu ya ya untuk saham access dan bagaimana untuk trading untuk saham access ini ya ini volumenya cukup kecil ya ini high risk ya jadi kalau kalian trading itu bisa masuk di area 500 ya beli 500 dan nanti jual di area 520 untuk saham access ini ya dan siapa yang mengakumulasi ya untuk saham access hari ini ya dia dikerakan sama YP PD CC dan CP dan yang jualan hari ini adalah CP AK CC BK untuk saham access ini dan kalau kita lihat dari finansial ini belum muncul ya iya access ini belum muncul ya sudah turun beberapa hari ini ya untuk saham access untuk selanjutnya kita akan membahas saham Mayora Mayora bagaimana untuk Mayora ya saham Mayora ini rentangnya itu set twist ya jadi in out in out semua ya dan untuk volumenya ini sangat tinggi sekali ya tapi kalau kita lihat untuk tradingnya bagaimana ya tradingnya ini digerakkan sama beberapa bandar jadi high Chris juga seperti ini saham Mayora ini kalau saham Mayora ini untuk swing itu enak ya untuk saham Mayora ini tapi kalau kita lihat secara detail saham Mayora ini dia sudah naik 3 hari ya teman-teman dia besok akan turun dulu atau nge-break ya jika dia bertahan di area 580 hari ini dia akan menguji resist di area 595 ya namun apabila dia tidak kuat maka dia akan turun dulu di area 564 bagaimana cara tradingnya kalau misalkan untuk trading kalian bisa antri di area 565 dan juga di area 570 dan target selnya ada di 585 kalau kita cek secara stock price nya broker yang akumulasi ini adalah kaset YP CP SQ dan seler nya yaitu adalah YP KK BK GR yang menggerakkan dan ini asingnya terus akumulasi sudah 2 hari kalau lihat dari daily nya dia sudah naik 3 hari kalau misalkan saham sudah naik 3 hari biasanya itu akan turun dulu semua tergantung sama bandar dan bit over nya bagaimana bit over nya ini 3x lipat bit nya sangat tebal sekali makanya dia naik dan dia diganjal di 575 diganjal disini biar enggak turun sami harus naik dulu per itu untuk saham mayora eh maaf salah mencet mttl tadi ya miyor iya saham miyor iya yang tanyakan saham miyor ya ini saham nya sudah naik dia membentuk uptrend setelah berhasil saham mayor ini sudah berhasil mayor setelah berhasil dia set twist di area 1700 dan juga di area 2162 dia berhasil jebol ya kalau kita lihat secara detail dia uptrend nya itu dia sudah menembus area 2000 ini dan volume cukup tinggi ya kalau kita formula dan ini besok akan turun dulu kita harus cek dulu untuk mayor indah ini ini saham blue chip ya teman teman kalau kita lihat dari finansial nya cukup baik untuk saham ini pbv nya juga 6 kali lipat dan ini dia dikerakan sama bandar bandar siapa saya sudah tahu siapa pemain nya dan ini untuk daily nya dia sudah naik 3 hari untuk saham mayura ini hati hati teman teman untuk saham mayura untuk asing nya bagaimana tapi asing justru distribusi dan disini mayura ini bit bit of nya jangka panjang juga baik untuk sektor mayura ini dan untuk trading kalau misalkan untuk trading kalian bisa antri di area 2351 dan juga di 2366 target price nya nanti ada di area 2450 dan juga di 2522 samayura ini tadi sudah naik kenceng dia waktunya untuk di breakout dulu untuk samayura ini jadi samayura ini sangat baik sekali untuk invest dan juga swing dan untuk kak indra buksani apakah saham bumi layak untuk beli saham bumi ini saham bumi ini ada sentimen positif bahwa grup salim itu masuk di saham bumi fungsinya untuk apa untuk memperbaiki kinerja bumi yang dimana saham bumi ini hutangnya itu sangat besar sekali dan ini adalah beritanya bahwa dia setelah menyelesaikan ini apa namanya private placement yang beli itu siapa dia adalah grup salim ini grup salim sudah masuk besar dan kalau kita lihat untuk saham bumi ini apakah layak belum dulu karena dia sudah menguji sini untuk saham bumi ini volumenya sangat tinggi dan untuk saham bumi ini bisa masuk tapi untuk trading harian dan ini kalau dari asing ini dia hari ini akumulasi dan untuk trend hariannya dia cukup kencang dia ada peluang untuk menguji resist di area 1866 dan juga di 1800 maaf 184 untuk saham bumi ini jadi untuk saham bumi ini bisa masuk tapi saham seperti ini itu untuk trading karena volumenya itu sangat kecil dia jadikan semua bandar seperti ini kalau pengen masuk antri dulu di area 171 177 dan nanti jual di area 180 untuk stop loss nya ada di 176 untuk saham bumi ini untuk besok kalau saham bedah bumi kita juga melihat siapa yang akumulasi pada saham bumi ini bandarnya siapa ini kita akan pergi ke volker summary volker transaksi broker transaksi ini itu untuk saham bumi ini kalau kita lihat ini yang gerakan itu adalah MG CP BK dan juga AK MG YP CP BK dan AK seperti ini dan dia itu rata-rata belinya ada di 176 dia sudah bawa besok waktunya MG itu untuk jualan rata-rata disini dan dia sudah keluar dan yang jualan hari ini itu yang guyur adalah IF SK YP DX dan XW dan seperti ini teman-teman rata beli 176 hari ini dia 178 dia take profit sudah jual untuk MG ini jadi kalian harus nanti dulu kalau misalkan mau beli di saham bumi saham sidu ini dari Kak Cik Fia saham sidu mulia selaras sidu mulia sidu blian sidu blian ini saham Sido yang ini saham apa ya cek dulu Oh saham sdmu saham sdmu ini gimana ya Iya untuk saham sdmu ini kemarin juga rame ya ini saham sdmu ini kalau kita lihat dia ini uptrend ya tapi digerakkan sama bandar setelah kemarin itu bersejaran di 56 dan dia hari ini tuh di uptrend ya Nusam seperti ini layaknya asiknya itu untuk trading ya trading ya kalian bisa Android area 88 dan juga di 89 ya jual di 89 dan ini hekris ya karena volume itu sangat kecil untuk saham sdmu ini dan untuk target presenya ya ketika dia akan menguji resis di arah 92 untuk saham sdmu ini kalau kita lihat dari stock presenya ini bayar yang akumulasi itu hari ini itu adalah YPMG GRBG dan challenge-nya adalah YPMG jadi dia lempar-lemparan dan kita harus cek dulu untuk saham ini dia rata-rata YPMG ini punya di harga berapa dia punya di harga SDMU ya brokernya ini yang akumulasi itu adalah GRXLMG ya GR ini mempunyai saham rata-ratanya ada di 90 ya dia masih nyangkut ya dan MK di 91 ya kemungkinan besok dia itu akan naik kalau kita lihat dari daily-nya ya dua hari dia sudah turun dan asingnya asingnya terus sama akumulasi ya dan yang jualan yang jualan ini siapa adalah NI dan juga YP ya pitafernya eh dia enggak boleh naik dulu ya ya dipasang ini enggak boleh naik pengen dinaikkan dulu kalau kita lihat trennya itu naik ya untuk saham SDMU ini dari Kak Rakyan ini minta review PRDA nyangkut di 760 ya saham PRDA wih tinggi sekali ya ini dia saham ini masih downtrend ya masih downtrend ya 700 7600 di sini ya dia sudah turun sampai 5000-an dan ini akan membentuk set twist ya kita cek dulu untuk fundamentalnya bagaimana PRDA ini dari finansialnya cukup baik ya IPS nya book value-nya juga cukup baik bitoffernya ini 2000 ini yang ditanyakan pasti bagaimana caranya agar bisa cuan ya di saham ini eh seperti yang saya katakan tadi ya di sesi video pertama ya misalkan kakak itu nyangkul eh nyangkut di 7600 ya satu lot misalkan ya kakak bisa keluar itu eh beli tiga lot ya tiga lot kakak lipat di area 4939 maka nanti rata-ratanya dia akan turun di area sini ya kakak di bisa untuk saat ini ini masih downtrend dulu tapi untuk eh tentukan trading kakak kakak sendiri ya mau mau untuk swing atau ke trading ya atau ke invest jadi kalau sudah turun dalam ini lebih baik untuk invest jangka panjang saja karena trading ini masih eh baik ya juga laporan keuangan nya juga baik juga sih dan siapa eh kita juga bedah asingnya bagaimana asingnya ini guyur ya dibawa turun dulu ya ya pada hari ini bitoffernya juga cukup tipis tapi kalau kita lihat dan samini volumenya juga kecil sekali ya jadi seperti itu ada dua ada beberapa cara ya untuk saham ketika nyangkut yang pertama itu bisa di average yang kedua bisa di stop loss dan dialihkan di saham yang masih rame ya yang ketiga bisa untuk swing atau invest ya seperti itu dan tinggalkan saja kalau misalkan itu untuk saham PRTA ini ya caranya tidak seperti itu Kak dan untuk yang PRTA ini siapa ya brokernya yang mengakumulasi iya CC YP AK DH ini tipis sekali ya sudah ditinggalkan ya dia apakah bisa naik bisa tapi waktunya itu belum belum tentu ya belum enggak tahu kapannya dia naik karena dia itu dibawa terus dulu ini eh setelah dia sudah mencapai 10.000 dia dibawa ke 5000 ya sama kasusnya seperti UNVR ya kalau kita lihat UNVR ya hampir sama ya kalau kita lihat secara Hai ya ini kasusnya seperti ini kayak UNVR tapi kan dari UNVR ini kan fundamental sangat tinggi ya ini setelah stock print ya dari atas lihat ya ini unilever juga walaupun sahamnya big job juga dia pernah turun nah tapi dia mulai diangkat kembali-kembali ya jadi tentukan trading plan kalian masing-masingnya kalau misalkan mau invest atau ke suing-masingnya seperti itu untuk saham PRTA ini ya Kak nah selanjutnya kita akan membahas dari Siko Hai nah dari Kak di Hunter Siko gimana Kak gas di angka berapa cek dulu untuk Siko Oh iya Siko hari ini sudah naik dua kali ya jadi ini Hai Chris ya di harga spot ini kalau misalkan untuk swing itu belum layak untuk di koleksi tapi kalau untuk trading ini sangat menarik ya maka bisa Andri di area 300 dan juga di 302 nanti outnya ada di 308 dan juga di 310 kita cek dulu untuk stok presenya asingnya masih akumulasi ya sudah 3 hari di akumulasi jadi hati-hati belum untuk itu tapi kalau untuk trading itu sangat menarik ya untuk saham Siko ini tapi untuk jangka panjang belum dulu kalau kita lihat secara ini yang tanggal 17 kemarin nah maka eh samsiko ini naik karena dia akan mengusulkan bagian dividend interim tahun 2022 ya dia dia kalau dia ada sentiment akan bagian dividend makanya dia itu naik dan ini bitovernya diganjel ya kepala 2 tapi kalau dia itu bitnya itu dicopot dia pasti turun banyak nih karakternya seperti ini dia pernah ARB kan dibawa ARB ya karena dia hari ini sudah naik 2 hari dan naiknya cukup tinggi juga 12% ya untuk saham Siko ini oke dan untuk broker yang akumulasi saham Siko ini siapa ya BK ya broker asing YP KK EP BK ini rata-rata beli di harga 297 dan hari ini di harga 306 ya jadi hati-hati untuk saham Siko hari ini ya kita nunggu dia itu turun dulu nanti masuk seperti itu ya ini dari Kak William kosasi ya BGTG belum ya ya maaf kemarin itu kemarin malam itu saya akan mereview tapi Wifi kami itu mati karena disini masih hujan lebat dan juga petirnya nyambar-nyambar ya seperti itu Oke kita akan review BGTG BGTG ini Bang Kanesa dia juga downtrend ya dia dibawa ke 97 dan ini mulai ditinggalkan ya kita juga cek dulu untuk fundamentalnya bagaimana iya dari total asetnya 8 juta dan totalnya 6 juta dia masih untung 2 juta jadi untuk asingnya bagaimana asingnya hari-hari ini tuh akumulasi untuk saham ini kalau misalkan Kakak sudah nyangkut ya nyangkut di atas jadi buat invest saja jadi udah telat jadi seperti yang video di topik yang tadi ada ada beberapa cara untuk average ya ketika Kakak nyangkut seperti itu tapi untuk saham BTG ini eh untuk trading ini juga menarik ya dan kalau lihat ya trading saja karena untuk saham seperti ini di saat momen ini dia ini ketika naik satu tiga aja sudah cuan satu persen lebih ya dan untuk untuk sampai GTG ini untuk akhir ini untuk trading saja ya kalau misalkan belum punya tapi kalau itu silahkan bisa cara average dan juga untuk invest Hai bagi kalau misalkan untuk trading beli di area 97 dan juga jual di 98 dan ini kalau kita lihat XC yang mengakumulasi CP ya dr dan untuk asingnya ini BGTG juga akumulasi ya dan kalau transi hariannya dia itu rentangnya aja di 99-100 untuk bulan-bulan ini ya kalau jadi untuk saham ini untuk saat ini jam ini ya minggu ini mungkin untuk trading saja ya untuk saham BTG ini untuk selanjutnya kita akan membahas untuk selanjutnya kita akan membahas iya ada yang bertanya mengenai saham BPHI saham BPHI bagaimana ya iya dia uptrend ya masih uptrend ya kalau kita saham BPHI ini iya dia volumenya kecil kalau kita lihat saham BPHI ini ini yang mengakumulasi adalah aset DX CP dan BK ya di hari ini itu naik satu persen dan kalau kita lihat stok presenya saham BPHI ini bit overnya ya sangat tipis ya dia sudah naik tiga kali ya jadi untuk besok itu hari Jumat itu kemudian itu turun ini sudah beberapa hari ARB ya ARB terus ya seperti ini kalau kita lihat secara finansialnya cukup baik juga ya dan asingnya hari ini dua hari ini dia distribusi setelah kemarin untuk akumulasi ya kalau saham seperti ini itu kalau untuk invest ya teman-teman layak ya untuk invest invest dan kalau untuk trading ya ini jalannya juga sangat minim ya kalau jadi bit overnya sangat kecil sekali ya untuk saham seperti ini dia akan lipat ya untuk saham BPHI yellow bank untuk beli untuk besok silahkan berantri di area ada 2.270 dan juga di 2.279 untuk target price nya ada di 2.331 ya stop loss ada di 2.265 ya untuk trading besok ya untuk saham BPHI selanjutnya kita akan membahas saham CPRO dan waskita ya CPRO bagaimana ya CPRO itu biasanya itu kalau hari Jumat itu besok itu naik tapi kalau kita lihat secara trend hariannya dia sudah naik 4 kali ya kalau kita lihat nah ini ya itu rentangnya 60-70 kalau kita lihat dari asingnya asing sudah akumulasi 2 kali ya dailynya ini iya dia bergerak di situ biarkan saham ini dibiarkan sama bandarnya biar di area sini tapi kalau saham CPRO ini ya yang lainnya labanya itu untuk tradingnya kalian bisa antri di area 58 dan nanti jual di 59 stop loss ada di 57 ya untuk saham CPRO ini kalau udah lihat dari ininya ya volumenya cukup kecil ya dan ini untuk trading saja ya untuk akhir-akhir ini ya untuk saham CPRO dan untuk saham mas kita iya saham mas kita bagaimana kalau saham mas kita ini kan ada sendimen positif ya eh dia ini dibawa turun karena dia akan melakukan reksu ya dia reksu 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 nya itu bukan untuk 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 membayar utang ya tapi dia itu akan membuat modal untuk eh dari IKN ya kalau kita lihat secara beritanya stok presenya ini ya finansialnya ini eh pas kita itu kemarin itu dia itu rugi ya ini kalau akhirnya kemarin itu kemarin rugi besar ya dan dia akan memperbaiki diri ya Hai ini back value-nya ini 387 dan ini 1,2 ya asingnya bagaimana asingnya hari ini tuh turun tapi untuk was kita kalau untuk jangka panjang eh silahkan beli ketika sudah reksu ya silahkan untuk masuk di area situ karena sungka sangat menarik untuk di koleksi karena ada sendimen bahwa tahun depan itu eh dia akan memborong proyek di IKN ya seperti ini ya saham ini dibawa turun dulu ya bagi kalian untuk trading di sampah sekitar ini kalian bisa antri di area 458 nanti jual di area 462 ya karena bitover ini ditinggalkan ya kecil dan dia digerakkan sama bandar ini bandara siapa yang akumulasi tadi eh untuk was kita ini adalah YPPDAT ya yang akumulasi besar ya dan dia yang juara hari ini adalah CP CP dan IN ya mungkin itu saja mengenai review hari ini terima kasih bagi kalian yang sudah eh mendukung channel channel ini ya sehingga bisa berkembang makasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati